Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kota Mbak 81 Di video kali ini saya akan membuat konten Bagaimana caranya membersihkan kotoran yang lengket Hai pada keramik kasar jadi ini contohnya ya guys keramik kotor apa yang kotor jadi disini saya menggunakan prostek ya guys caranya prostek kita tuang dulu di ember ya guys Jangan terlalu banyak kita pakainya sedikit-sedikit aja setelah itu kita tutup lagi Nah prostek itu disini saya menggunakan kuas Saya gunakan kuas ukuran 3in ya guys yang udah saya masukkan ke dalam pipo ya guys Tujuhannya biar kita itu bisa sambil berdiri untuk ngosok-ngosoknya ya guys jadi sebelum membuat video video ini tadi saya udah praktekkan sebagian keramik yang kotor nah gitu caranya ya guys kita masukkan dulu kuasnya ke ember yang sudah ditaruh prostek kemudian kita gosok-gosokkan dengan cara maju-mundur ya guys kotoran yang lengket tuh langsung hilang guys Hai tapi dengan catatan ini keramik tidak boleh basah ya guys harus dalam kondisi kering jadi kalau basah ini prosteknya enggak akan berfungsi berjumah menggunakan prostek kalau posisi atau kondisi keramiknya basah nah itu kotoran semen yang lengket kita caranya putar-putar ya guys Hai bebas mutarnya secara jarum jam atau perlawanan jarum jam kemudian kita gosok maju-mundur lagi kotoran semen yang lengket akan rontok dengan sendirinya oleh prostek ya guys jadi ini cara ini efektif sekali ini keramik yang saya bersihkan adalah motifnya kasar ya guys karena kemarin habis dipasang itu kan banyak sisa kotoran mungkin ada semen yang bercecer terutama kita bersihkan di area nat-natnya besok kalau udah bersih kotorannya baru kita nat ya guys supaya nat-natnya tuh betul-betul masuk nanti ke dalam nat keramik jadi mudah sekali ya guys siapapun bisa untuk mempraktekkan Hai segitu ini prostek ini juga bisa digunakan untuk kamar mandi atau keramik kamar mandi nah ini ya guys kotorannya agak tebal kita taruh dengan prostek tuh langsung hilang guys jadi keramik kasar pun bisa dibersihkan dengan prostek prostek ini kita beli ya di toko-toko atau di Indomaret atau Alfamaret tuh banyak ya guys dijual untuk ukuran yang 400 liter 400 ml itu harganya sekitar 25.000 ya guys satu botol ini kita bisa gunakan untuk seluas 21 m guys jadi efektif sekali ya guys kalau kita membersihkan pakai scrub itu sehari nggak akan siap nggak akan bersih kotorannya Hai jadi dengan prostek ini cuma menggunakan kuasa aja itu kotoran dah rontok sendiri ya guys Hai jadi teman-teman di rumah dimanapun tuh bisa mempraktekannya ya guys semoga bermanfaat video saya kali ini cara membersihkan kotoran yang lengket Hai pada keramik kasar ya guys dengan menggunakan prostek Hai alatnya pun sederhana ya guys cuma kuas dan ember bisa juga kita tuang langsung ya guys dari botolnya tapi kalau kita tuang langsung dari botolnya itu biasanya boros guys jadi supaya irit kita tuang dulu ke ember baru kuasnya kita celup-celupin ya guys ke dalam ember yang sudah diisi dengan prostek ini ya guys ini kotoran tuh lengket guys dibersihkan pakai air pun enggak bisa pakai scrub pun enggak bisa tapi dengan prostek ini mudah sekali guys dengan catatan kondisi keramik itu dalam keadaan kering ya guys jangan dalam keadaan basah Oke semoga bermanfaat kemudian setelah kita prostek kita siram dengan air bersih ya guys nah itu hasilnya guys mengkilap lagi ya guys kotorannya hilang semua tinggal dibersihkan dengan pembersih lantai ya guys atau garukan karet atau alat pel ya guys jadi yang lebih efektif kita gunakan pakai air bersih aja guys tinggal ditarik dengan garukan karet yes udah mengkilap lagi setelah kita prostek ya guys nah ini kita gunakan tarikan karet karet untuk membersihkan air ya guys hasilnya mengkilap lagi kotoran-kotoran yang membandel yang lengket sekalipun tuh bersih ya guys tinggal proses penganatan keramik besok besok karena biasanya kalau pasang keramik yang kasar itu pasti ada kotoran yang lengket yang susah dibersihkan jadi sering saya gunakan itu seperti ini ya guys beberapa kali pasang keramik kasar pada saat pembersihannya itu menggunakan prostek dan ini real ya guys berbagi pengalaman semoga manfaat untuk banyak orang ya guys sekian video dari saya semoga bermanfaat ya guys jangan lupa di like komentar komen share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya guys ya Terima kasih